Waktu pemberlakuan pembatasan aktivitas malam menunjukkan tren positif di masyarakat, terbukti pembatasan yang dilakukan sudah dibatuhi masyarakat kota Pontianak, sehingga kepolisian akan memajukan waktu pembatasan aktivitas malam. Setelah melakukan uji coba jam malam selama 8 hari, Polresta Pontianakota kembali memajukan pelaksanaan pembatasan aktivitas malam berbeda dari biasanya yang dimulai sejak Kamis malam. Uji coba pembatasan aktivitas pada malam hari ini menunjukkan tren positif pelantaran aktivitas masyarakat kota Pontianak di jam tersebut mulai berkurang, sehingga pihak kepolisian memajukan dari pukul 7 malam hingga pukul 24.00 dan penerapan dilakukan fleksibel dan berubah, sehingga setiap harinya wilayah yang diberlakukan jam malam tidak tetap. Ini adalah hari ke-8 untuk dicoba, dan dari hasil dicoba ini dilakukan analisa dan ekologis di hari, oleh pimpinan kita di Polda, di Polresta, maupun di tingkat pemerintah ya, karena ini gugus ya, agar gugus untuk antisipasi masalah COVID. Nah, ada 20-25 sisi yang kita lakukan pengalaman atau penyekatan secara fleksibel. Kenapa saya bilang secara fleksibel tidak mati ya, ibaratnya orang-orang yang mendapatkan prioritas seperti yang bekerja di bidang medis, kemudian BBM, simbago, objek online, itu teman-teman itu pengadam kebakaran, abundan, itu. Dan orang-orang yang membutuhkan buku keserapan. Nah, kita mulai dicoba ini jam 19.00. Pemberlakuan aktivitas masyarakat pada malam hari ini masih dalam tahap uji coba, yang kemungkinan akan diterapkan selama pandemi virus COVID di kota Pontianak. Mengingat jumlah positif virus corona semakin bertambah. Dari Pontianak, Ujuniar Ainyus melaporkan.